Keinformasi lain ya Pemirsa, beberapa potongan kecil tubuh milik terduga teroris banyak ditemukan warga percacaran di lokasi kejadian di Sibolga, Sumatera Utara. Tim Inavis Polri pun langsung bekerja mengidentifikasi potongan tersebut. Potongan kecil daging tubuh milik terduga teroris yang ditemukan warga tersebut kondisinya sudah hangus dan telah dihenggapi lalat dan ulat. Selain itu, di lokasi kejadian saat ini mulai tercium aroma bau tak sedap yang begitu menyengat yang diduga berasal dari potongan-potongan daging tubuh milik terduga teroris yang belum dievakuasi. Atas banyaknya temuan potongan kecil daging tubuh milik terduga teroris ini, warga pun memberitahukan kepada petugas kepolisian. Tim Inavis Polri yang menerima laporan warga atas temuan tersebut langsung mengidentifikasi potongan tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Daging-daging mayat tersebut. Di bagian mana? Di bagian mana? Rumah bang di bagian mana yang ditemukan tersebut? Di atas teman ada dua, ada tiga bagian. Di atas teman ada dua di teras yang tiga di kamar. Bentuknya bagaimana bang? Bentuknya saya tidak tahu, sudah hitam. Sementara itu pasca diperbolehkannya warga kembali ke rumah masing-masing, saat ini warga mulai sibuk beraktifitas seperti membersihkan rumah dan memungut barang-barang isi rumah yang masih bisa dipergunakan lagi. Hingga kini di lokasi kejadian, tim Inavis Polri masih terus melakukan identifikasi, terutama di lokasi rumah terduga teroris. Polisi juga masih terus berjaga-jaga di lokasi kejadian. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raimon Inews melaporkan.